Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pelajaran kita Alhamdulillah sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga Darsu Al-Thalith apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ketiga ini Insyaallah disini kita akan mulai mengenal apa yang dimaksud dengan fiil mabni lilma juhul apa itu fiil mabni lilma juhul yaitu suatu fiil yang kita tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya biasanya yang namanya fiil itu ada pelakunya tidak mungkin ada fiil tidak ada failnya bagaimana kalau dalam satu kondisi kita tidak ingin menyebutkan siapa failnya atau kita tidak tahu siapa failnya misalkan kita punya barang tiba-tiba hilang failnya disini siapa pelakunya siapa yang menghilangkan barang tersebut yang mengambil barang tersebut nah disitulah kita menggunakan fiil mabni lilma juhul atau dikenal dengan nama fiil aladhi lam yusama fa'iluhu taib akan kita lihat nanti insyaallah sebelum masuk ke pembahasan tersebut seperti biasa kita masuk ke hiwar terlebih dahulu taib disini nanti akan kita temukan ada beberapa contoh dari fiil mabni lilma juhul taib disini adalah hiwar antara seorang guru dengan beberapa orang muridnya gurunya mengatakan lima ta'akhartum ya ikhwan Zubair menjawab li anna al-mata'ama putihal yawma muta'akhiran mata putihal putihal sa'atas sadisata wa mata yuftahu kulla yaumin yuftahu sa'atas sadisata illa rubuan taib lima ta'akhartum ya ikhwan lima ini dari kata lima da ya asal katanya adalah ma da ya kemasukan li jadinya lima jadi karena li itu huruf jar maka alif setelah ma itu jadinya dihapus jadi asal katanya adalah ma da ya ma da kemasukan li jadinya lima ya boleh juga kita lanjutkan lima da boleh kalau kita lanjutkan lima da maka harus ada alifnya tapi kalau enggak pakai da maka lima saja cukup lima ta'akhartum ta'akhoro ya ta'akharu artinya terlambat domir antum berarti kalian kenapa kalian terlambat ya ikhwan ikhwan jamak dari ikhwan ya wahai saudara-saudaraku ini panggilan enggak harus saudara kandung ya istilahnya kalau saudara semuslim bisa ya tapi disini guru kepada murid boleh juga Zubair menjawab li'annal mat'ama jadi Zubair ini perwakilan dari beberapa orang ini beberapa orang santri alasan mereka terlambat adalah al-mat'ama karena rumah makan warung makan kantin ya futiha futiha nah ini dia contoh dari mabnilil maju'ul futiha artinya dibuka ya jadi wazannya apa wazannya fu'ila kalau kita mengatakan fataha ya fataha itu artinya apa artinya membuka atau terbuka ya terbuka artinya itu fataha tapi kalau sudah dirubah wazannya menjadi fu'ila futiha maka artinya dibuka ya kalimat pasif jadinya dibuka jadi semua yang ada wazan wazan fu'ila itu artinya di ya dimakan dibuka diambil dan seterusnya jadi alasan mereka terlambat karena rumah makan atau warung makan futiha dibuka al-yauma pada hari ini mutaakhiron telat telat dibuka mata futiha memangnya jam berapa dibuka futiha saat sadisata matam itu dibuka pada pukul 6 6 pagi ya as-sa'ata as-sa'di-sata kenapa disini as-sa'ata karena dia keterangan waktu ya keterangan waktu itu dia mansub ya nanti akan kita pelajari mansubat itu apa saja salah satunya adalah keterangan waktu atau zarfuz zaman futiha saat sadisata dibuka jam 6 6 pagi ya dan kapan dia dibuka setiap harinya biasanya jam jam berapa bukanya hari ini kan terlambat jam 6 biasanya jam berapa yuftahu saat sadisata illa rub'an biasanya dibuka nah ini contoh lagi untuk mabni lil majuhul kalau futiha tadi fiil madi yuftahu itu fiil fiil mudare ya yuftahu itu fiil mudare artinya apa artinya sama cuman dibuka dibuka futiha itu untuk yang sudah lampau yuftahu itu untuk yang sedang berlangsung atau terus-menerus fiil mudare jadi makam itu dibuka saat sadisata jam 6 illa rub'an kurang 1 per 4 ya rub'an itu artinya 1 per 1 per 4 1 1 per 4 berarti jam berapa jam 5 45 ya jam 5 45 biasanya dibuka itu jam 5 45 tapi hari ini dibukanya jam 6 agak terlambat gitu itulah yang menyebabkan kami terlambat karena harus sarapan dulu nah biasanya sistem di sana di sekolah-sekolah di Madinah ya sistem asrama itu disediakan juga khusus untuk tempat makannya awal makannya maksaf istilahnya baik kemudian guru mengatakan ijlisu waftahul kitab aina kita bukaya idrisu suriko kitabi ya ustazu suriko kitabi ya ustazu ini contoh lagi untuk mabani ilma juhul ijlisu duduklah kalian waftahul kitab dan bukalah kitab kalian aina kita bukaya idris kalau kamu idris mana buku idris menjawab suriko suriko artinya dari kata saroko ya saroko artinya mencuri suriko berarti artinya di dicuri nah disini kita gunakan mabani ilma juhul dicuri kalau tadi dibuka siapa yang membuka matam itu gak perlu tahu siapa yang membuka tentu pegawai matam ya pegawai apa namanya rumah makan itu yang membukanya pegawai kantin yang membuka maka tidak perlu kita sebutkan failnya pelakunya ya begitu juga disini kalau disini alasannya kenapa dia digunakan mabani ilma juhul karena kita gak tahu siapa yang melakukan perbuatannya dicuri disini suriko kitabi buku saya dicuri woy ustad guru mengatakan suriko kitabuk suriko kitabuk bukumu dicuri tanda keheranan disini ya suriko kitabuk mata wa aina kapan dan dimana suriko al-barihata min gurfati wa ana goibun anha buku saya suriko dicuri al-barihah tadi malam min gurfati dari kamar saya wa ana goibun anha dan saya goib dari kamar tersebut goib dari kamar maksudnya apa tidak ada di kamar di kamar kenapa harus pakai anha karena memang kata goib itu harus pakai huruf jar'an ya sudah kita jelaskan bahwasannya ada beberapa kata dalam bahasa arab yang dia membutuhkan huruf jar' salah satunya adalah goba ya salah satu turunan kata goba adalah goibun dia membutuhkan huruf jar'an ada bahasa'an ya kan ada apalagi contoh-contohnya kemarin itu nazoro'ila marrobi dan seterusnya nah itu contoh-contoh huruf jar' contoh-contoh fi'il yang membutuhkan huruf jar' disini goibun itu juga membutuhkan huruf jar' karena asal katanya goba wa'ana goibun anha ah disini kembalinya kemana ya ah disini kembalinya ke gurfa jadi kapan dicuri tadi malam dimana di kamar saya ya kok bisa dicuri karena saya sedang tidak di di kamar wa'ana goibun anha wa suriqot ma'ahu asya'u uhhoru dan dicuri bersama hu disini kembalinya ke kitab ya dicuri bersama kitab saya asya'u asya'u itu jama' dari syai'i berarti mu'anas ya kan makanya gunakan suriqot disini mu'anas gitu ya baik kita lihat sedikit disini kita jelaskan sedikit yang berkaitan dengan mabni lil majuhul ini baik kalau misalnya kita mengatakan doroba doroba muhammadun zaidan disini tentu jelas siapa yang memukul siapa ya disini muhammad memukul memukul zaid doroba muhammadun zaidan fiil yang seperti ini ini namanya fiil maklum 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 artinya diketahui diketahui pelakunya sekarang kalau kita tidak tahu siapa yang memukul si zaid maka fiil doroba ini kita rubah menjadi fu'ila jadinya du ri ba du ri ba berarti kita hapus muhammadnya kita taruh kata zaid ya kita taruh kata zaid jadi doroba muhammadun zaidan ini ketahuan pelakunya kalau tidak ketahuan pelakunya disini kan pelakunya muhammad kalau disini kita tidak tahu pelakunya maka si korban tadi menjadi pengganti dari pelaku dia mewakili pelaku jadinya duriba zaidun jelas ya jadi jadi kata duriba ini fiil madi majuhul kemudian zaidun ini namanya naib fa'il pengganti dari fa'il yang tidak kita ketahui itu si muhammad ya anggaplah si muhammad disini tidak kita tahu dia maka ya kita jadikanlah si korban tadi sebagai pengganti muhammad ini dikenal dengan nama naibul fa'il naib artinya pengganti duriba muhammadun zaidan muhammad memukul zaid duriba zaidun zaid dipukul itu artinya ya zaid dipukul siapa pelakunya kita tidak tahu kalau dari kalimat ini doa ya itu bedanya jadi duriba zaidun zaidun dinamakan naibul alfa'il ya sekarang kita buat contoh kalimat yang lain ya kalau misalkan yang memukul adalah seorang perempuan tentu kita mengatakan dorobat ya dorobat misalkan aishatu dorobat aishatu yang dipukul misalkan zaid afwan kita kita apa namanya tetap lagi-lagi saja dulu ya dorobat muhammadun yang dipukul sekarang perempuan aishata muhammad memukul aishata tentunya ini hanya sekedar contoh saja ya dorobat muhammadun aishata bagaimana kalau kita ingin mengatakan aishat dipukul tanpa kita menyebutkan pelakunya siapa maka kita katakan dorobat dirubah menjadi duriba kemudian setelah dirubah menjadi duriba kita perhatikan aishat ini mu'annas maka duri duribat jadinya jadinya duribat aishat bukan lagi duriba kalau tadi kenapa menggunakan duriba disini kenapa karena naibul failnya zaid mudhakar kalau disini naibul failnya adalah mu'annas aishat makanya menggunakan duribat duribat aishat aishat dipukul baik kita kembali ke kitab maka disini suriqot ma'ahu asya suriqot kenapa pakai tak disini tak mu'annas lumir hiyah karena asya mu'annas ini naibul failnya wa suriqot ma'ahu asya dan ada sesuatu barang banyak yang lain selain selain buku uhor uhor artinya yang lain yang lain ini jama' dari kata akhor akhor jama'nya uhor atau uhor nanti akan kita lihat ada dan tidak terlibat jadi selain buku saya yang dicuri ada yang lain juga yaitu yang pertama sa'ati jam saya wahidai sepatu saya wa mu'azamu malabisi dan sebagian besar pakaian saya ini barang-barang yang hilang kemudian mudaris mengatakan awwadakallahu minha awwadah ini fi'ilmadi dalam konteks doa awwadah yu'awwidu itu sama dengan baddala yubaddilu artinya mengganti berarti disini artinya apa semoga mengganti siapa Allah mengganti kepadamu semoga Allah mengganti menggantimu dari barang-barang yang hilang tadi jadi ini kalau ada teman kita kehilangan kita doakan dengan doa seperti ini awwadakallahu semoga Allah mengganti barang yang hilang tersebut baik jelas insyaAllah ya kemudian uridul'ana an as'alakum as'ilatan fima darostum amsi uridul'an an as'ala kenapa as'ala ada an ya jadi as'ala seharusnya kan as'alu ya mudorek uridul'an an as'alakum as'ilatan pertanyaan pertanyaan fima darostum amsi dari apa-apa yang telah kalian pelajari kemarin sekarang saya ingin bertanya kepada kalian pertanyaan-pertanyaan dari apa-apa yang telah kalian pelajari kemarin fi ayyi syahrin ulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi syahrin di bulan apa ulida dilahirkan ini contoh juga mabni lil majuhul ulida ya di bulan apa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida dilahirkan bukan melahirkan ya dilahirkan baik jadi ini yang ditanyakan kemudian jawabannya apa Ahmad menjawab ulida sallallahu alaihi wasallam fi syahrin rabi'il awwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan rabi'il awwal rabi' itu artinya musim semi ya al-awwal musim semi pertama maksudnya jadi rabi'il awal itu musim semi yang pertama rabi'il ustani musim semi yang kedua biasanya musim semi pertepatan dengan bulan rabi'il awal itu maksudnya baik kemudian selanjutnya ya ya sekarang guru bertanya kepada si jabir wahai jabir di tahun apa nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kalau tadi bulan ya bulan bulan rabi'il awal tahunnya apa jabir menjawab ma'adri ma'adri sama dengan la'adri ya bedanya dimana gak ada bedanya ya tidak ada bedanya jadi ma disini ma apa namanya ma'nafi'a ya ma'adri saya tidak tahu alam tadarusuhada alam tadarusuhada tadarusuh ini domir apa domir antum asal katanya adalah tadarusuna kemasukan lam maka dia majezum dengan hasfu hasfunnun karena dia termasuk afwalul khomsah jadi alam tadarusuh asal katanya tadarusuna alam tadarusuhada apakah kamu belum mempelajari kalian belum mempelajari ini kenapa sampai gak tahu gitu maksudnya jabir menjawab bala darosnahu tentu kami sudah mempelajarinya darosnahu darosna nahnu hu ya wa walakin nani nasitu akan tetapi nasitu aku lupa walakin nani nasitu nasitu dari kata nasiya domir domir ana ya na si ya nasiya ana jadinya nasitu hanta nasita dan daris mengatakan man ya'rifuhada siapa yang tahu ini ya jabir gak tahu dia lupa siapa yang tahu daris menjawab ulida sallahu alaihi wassalam ama sabaina ama ya karena keterangan waktu zarfu zaman mansub sallahu salam dilahirkan pada tahun sabaina wa khamsi miatin lilmilad beliau dilahirkan pada tahun sabain sabain artinya 70 ya sabain 70 wa khamsi mi'ah khamsi mi'ah artinya 500 khamsun 5 ya khamsun 500 mi'ah ratus berarti 500 ada 500 tambah 70 570 lilmilad ya wah disini plus tambah ya 70 milad itu artinya masehi ya almilad itu artinya masehi jadi kalender itu kan ada sistem penanggalan kan ada dua ya kalender hijriyah atau kalender masehi baik jadi kalau kalender masehi kita katakan lilmilad hadha stahihun ini benar ini benar fi ayy amin ulit ta'antah ya idris tahun berapa kamu dilahirkan wahai wahai idris kamu lahirkan berapa idris menjawab ulit tu ama khamsatin wa samanina wa salati mi'atin wa alfin dil hijrah saya dilahirkan pada tahun khamsah khamsah artinya lima wa thamanin thamanin artinya dapanpuluh wa thalati mi'ah alati mi'ah artinya tiga tiga ratus wa alfin alfun artinya seribu alfun artinya seribu berarti tinggal ditambahkan seribu tiga ratus lapanpuluh gitu ya seribu tiga ratus lapanpuluh lil hijrah kalau tadi lil milad itu artinya masehi penanggalan masehi kalau lil hijrah berarti penanggalan penanggalan hijriah gitu ya tahun tiga belas lapan lapan lima tahun tiga belas lapan lima berarti kalau di ini tahun berapa jadinya 1385 kalau di masehi 1965 ya tahun 1965 jadinya baik kemudian udaris mengatakan sekarang nanya ke Ahmad Ahmad menjawab saya lahirnya pada tahun sabah pada tahun 67 kemudian wasitin 60 batis imia 900 kemudian alfun alfun 1000 batis 1967 tahun 1967 ini lil lil milad 1967 67 kalau dari sisi milad dari sisi masehi kalender masehi jadi beda dikit dengan apa namanya beda dua tahun sama sehid idris tadi kalau idris tadi 1965 kalau dia ini 1967 dan daris mengatakan dimana dimana engkau dilahirkan wahai Ahmad Ahmad menjawab saya dilahirkan di Pakistan kalau begitu kamu adalah orang Pakistan pakistan bedakan antara pakistan dan pakistan pakistan itu nama negaranya pakistan orangnya orang pakistan nasionalitinya baik jadi anta izan bukan izah kalau izah yang artinya jika itu biasanya setelahnya adalah kata kerja tapi kalau setelahnya kata benda maka dibaca izan ada tanwin disitu izan nanti akan kita lihat contoh-contohnya isma'u ya ikhwan dengarkanlah wahai ikhwan asrohul ana ko'idatan nahwiyatan muhimmatan asrohul saya akan menjelaskan sekarang ko'idatan ka'idah nahwiyatan ka'idah nahu muhimmatan yang penting yaitu al-fi'lu imma mabniyun lilma'lum wa imma mabniyun lilma'juhul fi'il itu dalam bahasa Arab ditinjau dari ada apa tidak pelakunya disebut apa tidak pelakunya dibagi menjadi dua yang pertama namanya mabniyun lilma'lum kemudian yang kedua namanya mabniyun lil lilma'juhul yang berarti kan kata imma disini imma ini sering kita dengar dalam bahasa Indonesia dalam percakapan ini ya percakapan diantara ikhwan ya ada pun artinya entahlah entahlah misalkan kita katakan al-fi'lu imma mabni lilma'lum wa imma mabni lilma'juhul fi'il itu kalau tidak mabni mabni lilma'lum maka dia mabni lil lilma'juhul itu kurang lebih penerjemahan kalau di bahasa Indonesia karena biasanya imma ini yaudah imma dibilang ya imma antum hidup bahagia atau antum hidup sangsara nah imma antum sehat atau antum sakit gitu itu contoh penggunaan imma beda kalau amma ya contohnya disini ammal mabniyu lilma'lum ada pun mabni lilma'lum famithlu kotalah yaktulu contohnya adalah kotalah yaktulu kotalah membunuh yaktulu yaktulu juga artinya membunuh beda waktu doang nah dan disini pelakunya ketahuan ya misalkan kotalah muhammadun ketahuan pelakunya pasti dalam kalimat nanti ini dinamakan mabni lilma'lum mabni ya karena fi'il memang mabniu kemasalnya maklum maklum artinya diketahui diketahui diilmui pelakunya wa ammal mabniu lilmajhul ada pun fi'il mabni lilmajhul yang jahil kita jahil kita terhadap pelakunya famithlu kotila yaktalu contohnya adalah kotila yaktalu jadi fu'ila yuf'alu kalau fi'il yang normal yang maklum itu fa'ala yaf'ulu kalau fi'il yang majhul itu fu'ila yuf'alu nanti wazannya berubah-rubah nanti yuhzaful fa'ilu ma'al fi'il mabni lilmajhul fa'il itu harus yuhzaf dihapus ya kalau bentuk kalimatnya adalah mabni lilmajhul ya yang namanya saja mabni lilmajhul tidak diketahui kalau tidak diketahui tidak usah disebut gitu maksudnya ya wa'yuhallul mabni lilmajhul bihi ma'al lahu dan mabni lilmajhul bihi akan menggantikan posisinya ya yuhallu artinya menempati akan menempati jadi mabni lilmajhul bihi akan menempati posisinya posisi fa'il tadi sebagaimana kita contohkan tadi ya zaidun tadi sebagai pengganti dari muhammad dan pengganti itu dan maka naib fa'il naib artinya pengganti wakil wahua marfu'un dan dia dihukumi marfu fa'il dihukumi marfu tidak ada istilahnya fa'il mansub begitu kan naib fa'il juga begitu naib fa'il juga marfu contohnya kita katakan qatalal jundiyu aljasusa pasukan itu tentara itu membunuh mata-mata aljasus artinya mata-mata spionase aljundi tentara itu membunuh membunuh si mata-mata ini ketahuan pelakunya itu aljundi sekarang kalau kita tidak ingin menyebutkan pelakunya maka kita katakan qataljasusu ya mata-mata itu dibunuh atau terbunuh aljasusu disini yang tadinya mafulun bih sekarang menjadi naib fa'il gambar yang kedua yasma'un nasu al-adhana biwuduhin sekarang contoh yang ilmu dharik manusia atau orang-orang mendengar suara adhan biwuduhin dengan jelas ini jelas pelakunya an-nas tapi kalau tidak ingin menyebutkan pelakunya maka kita katakan yasma'ul adhanu biwuduhin adhan itu didengar dengan jelas kemudian gurunya mengatakan ya mu'awiyah wahai mu'awiyah ibnil fi'la fi hadihil jumlatilil maj'ul ibni ibni artinya mabnikanlah bahwa menjadi mabnikanil maj'ul maksudnya mabnikan fi'il yang ada di dalam jumlah berikut ini khalakallahu al-insana mintin al-insana seharusnya disini ya Allah menciptakan manusia dari tin dari tanah liat sekarang kalau kita ingin menyebut tidak ingin menyebutkan labdur jalala karena tentu kita tahu manusia itu diciptakan oleh siapa jadi tidak perlu kita menyebutkan kata Allah disitu ya maka mu'awiyah menjawab khulikol insanu mintinin khulikol insanu mintinin manusia diciptakan dari tanah liat al-insan huna naib fa'il insan yang tadinya dia sebagai maf'ul sekarang menjadi menjadi naib fa'il ini insana tadi ya taib kemudian mudaris mengatakan hati misalan akhara lil fi'il mabnil maj'ul ya idris berikanlah contoh yang lain untuk fi'il mabnil maj'ul wahai idris idris menjawab kutila umaru radiyallahu anhu umar radiyallahu ta'ala anhu kutila dibunuh wahua yusalli bin nas dan beliau sedang mensalati manusia mensalati manusia maksudnya mengimami manusia jadi salabi itu artinya mengimami ya beda kalau salama'a ya salama'a itu bersalat bersama berarti dia makmum tapi kalau jadi imam salabi gitu ya mengimami manusia fil masjidin nabawi di masjid nabawi untuk dibunuh ketika sedang salat subuh kemudian medaris mengatakan ya ahmad hati misalan akhara'ala an yakunal fi'lu fihi mudhari'an wahai ahmad sekarang buat contoh tapi sekarang contohnya harus pakai fi'il mudhari' ahmad mengatakan yuktalu'alafun minan nasif fil hurubi yuktal dibunuh alaf jamah dari alfun ribuan manusia fil hurub di dalam perang-perang hurub jamah dari harbun ya harbun artinya ya harbun artinya apa perang kemudian si mudaris mengatakan ya jabir sekarang jabir hati misalan akhara'ala'an yakuhu'an na'ibul fa'il fi'hi mu'annasan wahai jabir sekarang buatkan satu contoh yang lain tapi na'ibul fa'ilnya harus mu'annas kalau tadi kan contohnya na'ibul fa'ilnya mudhakar ya na'ibul fa'ilnya mudhakar contohnya alafun minan nas alaf ini walaupun jamah dia tetap dihukumi mudhakar disini ya karena dia apa namanya secara ma'anawi tinjauannya ya jadi boleh tuk talu boleh yuktalu baik baik jawir mengatakan contoh yang buat yang mu'annas tukra'u suratul fatihati fikul lirukatin tukra'u dibaca suratul fatihah ini dia na'ibul fa'ilnya suratu ya suratu ini na'ibul fa'ilnya tadi kan minta na'ibul fa'il yang mu'annas maka kita katakan tukra'u demir hiyah ya kalau normal takra'u suat al-fatihah dibaca fikul lirukatin di setiap raka'at kemudian mudaris mengatakan ya hasanu astati'u atastati'u antat uro'ayatan fiha fi'ilun mabni lilma juhul wahai hasan apakah engkau bisa menyebutkan satu ayat yang di dalamnya ada fi'il mabni lilma juhul hasan mengatakan na'am astati'u bi'awnillah aku bisa bi'awnillah dengan pertolongan dari Allah awn nantinya pertolongan nasar ya itu di saat an-nahal ayat 20 waladina yada'una min dunillah dan orang-orang yang menyeru selain Allah la yakhlukuna syai'an wahum yukhlakun mereka tidak menciptakan suatu apapun wahum yukhlakun dan mereka itu diciptakan nah ini dia contohnya berarti nah ini dia mabni lil majhulnya yukhlakun ya kemudian mana na'ibul fa'ilnya disini na'ibul fa'ilnya domir waw disini waw jama'ah ahsan tayah hasan ahsan tayah hasan bagus sekali wahai hasan ayum kinuka antat koroh hadithan nabawiyan ya ayum kinuka mungkinkah engkau menyebutkan bisa gak kita maksudnya satu hadithan nabawiyan hadith dari nabi yahwi hawa yahwi ya hawa yahwi hatinya mengandung satu hadith yang mengandung fi'ilan mabni yan lil majhul fi'il mabni lil majhul ya zubair wahai zubair kalau tadi hadith sudah eh di ayat sudah sekarang di hadith mintanya baik zubair mengatakan yum kinuni insyaallah iya insyaallah bisa insyaallah kalau sallallahu alaihi wasallam layul dagul mu'minu min juhrin wahidin marotain layul dag ya layul dag yul dagu ini mabni lil majhulnya dari kata la dago yal dagu artinya apa artinya mematuk ya digigit digigit ular apa kalau bahasa indonesia makal digigit ular mematuk ya dipatuk ular seorang mu'min tidak dipatuk min juhrin wahidin dari satu lubang yang sama marotaini dua kali satu lubang dia dipatuk ular dua kali itu maksudnya nah ini hiasan sebagaimana kita katakan apa namanya keledai itu tidak terjatuh kepada lubang yang sama dua kali gitu maksudnya baik mudaris menjawab masya Allah intahal waktu ya ustaz hussein mengatakan intahal waktu waktu telah habis suai ustaz aronnal jarosu apakah aljaros telah ronna ronna yarinu ya masih ingat ya ronna yarinu artinya berdering bisa untuk hp dan sebagainya aronnal jarosu apakah bel telah berdering hussein mengatakan la yusma'u sawtul jarosi fi faslina hadha la yusma'u nah ini contoh mabdil majhol lagi la yusma'u tidak didengar suara aljaros suara bel fi faslina hadha di kelas kami ini di kelas kita ini tidak didengar maksudnya gak terdengar suara bel tidak terdengar dari kelas ini mundhu mata sejak kapan sejak kapan suara bel gak terdengar rusak atau bagaimana hussein mengatakan mundhu usbu'aini aw aksara sejak dua pekan yang lalu aw aksar atau mungkin lebih dua pekan atau tiga pekan atau lebih dari dari itu itu dia yang berkaitan dengan abeni dilma juhul insya Allah akan kita lihat contoh-contoh selanjutnya di pelajaran di pertemuan selanjutnya insya Allah dilatihan nanti bagaimana wazannya kita merubah wazan dari awal kalau kemarin kita sudah belajar doroba doroba dorobu nanti kita merubah menjadi doriba doriba duribu jadi tasrip lagi nanti insya Allah kita bahas di kesempatan selanjutnya Allah alam disuab dimerojah kembali subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih